Maka tidak ada hadis atau tidak sahih hadis yang melarang membawa anak-anak ke masjid Dan juga tidak sahih juga anak-anak ini dibuat sof khusus untuk mereka Seolah-olah mereka ini dibedakan begitu, dibuat sof anak-anak Tidak perlu membuat sof anak-anak karena Nabi juga tidak pernah membuat sof khusus untuk anak-anak Bahkan hadis Ibn Abbas menunjukkan bahwa beliau pernah datang dan ikut solat bersama Nabi padahal usianya belum balik Dia masuk ke dalam sof dan dia ikut bersaf bersama orang dewasa Ini Ibn Abbas radiyallahu anhumah Ini adalah dalil bahwa anak-anak itu bersaf bersama orang dewasa Karena kalau dia bersaf bersama orang dewasa kan lebih mudah mengawasinya Tapi kalau di belakang sof anak-anak terpisah Nah ini yang membuat mereka main-main Ya Terima kasih